Salatullahi wabarakatuh Karena semua yang akan mendengar ini akan menjadi saksi nanti di akhirat Itu kalau spesial adhan Adhan Kalau adhan Jangan diganggu masalah adhan Dan adhan tidak banyak, tidak lama temponya Maka yang adhan pun harus sesuai dengan syariat Bukan adhan yang terlalu panjang sekali Sehingga orang menunggu adhan berlama-lama Jadi adhan Ini spesial adhan ya Adhan disyariatkan Menurut agama adalah Kalau memang yang dibaksud negara adalah membatasi suara adhan Mungkin itu harus diralat Mungkin yang lainnya selain daripada adhan Kalau adhan harus dikumandangkan Adhan yang dikumandangkan Ini ada fikirnya lagi ya Adhan awal waktu Kalau adhan terlambat itu jangan Itu ganggu orang Bikin orang pusing Salat asar adhan asar jam 5 Orang pada bingung Ini sudah maghrib atau masih asar Ini biasanya ini Pulang dari sawah langsung Allah Allah Akbar Allah Akbar Problem Adhan awal waktu Karena apa? Adhan itu akan ditunggu oleh orang Ada yang ingin melakukan sholat Lalu mau pergi Atau apa? Adhan awal waktu Baik Tapi kalau selain daripada adhan Itu memang ulama juga membahas masalah ini Apakah ceramah? Apakah bacaan Al-Quran? Bacaan Al-Quran Itu pun ada aturannya Khususnya madhab Imam Malik Dari kalangan Malikiyah Imam Malik itu sangat menghormati masjid Masjid Jangan masjid digunakan untuk gaduh Keramaian Sayyidina Umar bin Khotam Ini sebuah contoh saja Ini sebagai pertimbangan Supaya kita tidak serta-merta Sebuah keputusan Lalu kita anggap sebuah kejelekan Jadi gini Kalau bacaan Al-Quran Ataupun pengajian Semacam ini Ini bisa saja Dikeluarkan dari masjid Jika memang diputuhkan Kalau jamaahnya Dibutuhkan Artinya orang di kiri kanan masjid Memang rindu untuk mendengarnya Atau luas seperti ini Jamaah banyak semacam ini Hendaknya dikeluarkan Al-Quran Termasuk Dalamnya adalah ceramah-ceramah Kalau ternyata tidak dibutuhkan Itu Pernah suatu ketika Sayyidina Umar bin Khotam Mendengar orang membaca Terlalu keras Lalu setelah selesai dipanggil Dua orang ini Dari mana kamu Dia berbicara Saya dari negeri yang jauh Bukan dari kampung Sampai Sayyidina mengatakan Kalau saya ingin kamu Kamu itu orang kampung ini Saya kamu akan aku pukul Karena apa? Suaramu yang terlalu keras Mengganggu yang lainnya Nah ini adalah Ada isyarat bahwasannya Membatasi suara-suara Di mikrofon ini Tentunya Ingat Semuanya harus jujur Di sini Tentunya ada tujuan Untuk menentramkan Untuk kerapian Bukan kebencian Dengan Islam Awas hati-hati Kalau adhan Tentunya tidak boleh Ditawar Awas hati-hati harus tinggi suaranya Awas hati harus kemana-mana Tapi untuk suara-suara yang lainnya Kadang ada sebuah rumah Ada masjid Itu yang ada rumahnya Berdempet-dempetan Rumah di kota itu Kalau suaranya terus Hampir berapa berjam-jam Suaranya terus Itu sampai mungkin anak kecil Mau tidur susah Orang sakit Mau tidur juga susah Alangkah indahnya Kalau semuanya Kalau mau dikeluarkan Tentunya dengan suara Yang tidak sampai mengganggu Intinya kita perlu belajar Adab dalam hal ini Bukan serta-merta Mentang-mentang agama Mentang-mentang Al-Quran Tapi disuarakan keras Ganggu orang tidur Kan haram Membaca Al-Quran Mengganggu orang tidur Seperti itu Jadi untuk bacaan-bacaan Al-Quran Harus dilihat Kalau memang rumahnya berdekatan Tapi rumahnya jauh Berjauhan Kita mengeluarkan suara Dan mereka tidak terganggu Makna terganggu Memang secara dohir Kalau secara dohir terganggu Suaranya juga terlalu Misalnya Suatu ketika ada seorang Mengadu kepada kami Dan serius Dia punya rumah itu Pas rumahnya kecil Sudah sepuh orangnya Kebetulan beliau itu Mohon maaf Dalam keadaan buta Rupanya Miknya masjid Pas di rumahnya Kalau adhan itu Jadi kaget dia Ini Terganggu dia Kalau adhan pun terganggu Itu tidak bisa jadi ukuran Karena adhan Adhan Baik Kembali kepada Masalah Al-Quran Masalah Yang lainnya Termasuk ceramah Dan sebagainya Jika harus dikeluarkan Harus ada Bawasanya Itu diputuhkan Kalau tidak diputuhkan Tidak usah semacam itu Apalagi bacaan Al-Quran Khawatir Al-Quran Nanti hanya diputer saja Rupanya orang yang mendengar Sambil melakukan sesuatu yang Kelalaian Dan sebagainya Atau bahkan mungkin Tidak dengar Al-Quran Jadi tidak dihormati lagi Saat itu Ini Jadi mungkin peraturan itu Kalau kita tanggapi Positif-positif Jika sekarang Tanggapi positif-positif Bisa saja Jika tujuannya Untuk merapikan Yang demikian ini Jika untuk merapikan Supaya Benar-benar Orang itu Tidak akan meluarkan Suara Al-Quran Kecuali memang dibutuhkan Dan orang betul-betul Rindu untuk mendengarkannya Nah ini Kemudian juga Di dalam Imam Malik Rahimahullah Ta'ala Itu sangat tegas Di dalam hal ini Khususnya masalah masjid Bahkan Imam Malik itu Sangat tidak menginginkan Kalau masjid digunakan Untuk selain daripada sholat itu Kalau ada keramaian yang lainnya Imam Malik Dan wibawa sekali Majlis beliau Baik kalau kita menanggapi Masalah semacam itu Mungkin tenang saja Supaya kita tidak menjadi Sebab perselisihan Terserah siapa yang Merencanakan undang-undang tersebut Yuk kita memang Atata di masyarakat kita Di kampung kita Kalaupun kita harus Mengadakan suara keluar Keluar-keluar ini Tolonglah dipertimbangkan Juga Jika memang diinginkan Oleh orang-orang tersebut Satu Kalau memang Kemudian Ini satu sisi Diinginkan Dan tidak mengganggu Mungkin ada orang yang sakit Ada orang yang Anak kecil mau tidur Tidur tidak bisa Dan sebagainya Tidak bisa dibaksa Anak kecil Tidak bisa orang tua Bisa tahu Ada iman Anda ngerti Ini Al-Quran Tapi anak kecil Kaget Dia bisa tidur Ibunya yang susah Jadi Kalau memang peraturan itu Benar-benar dilaksanakan Tentunya Tidak serta-merta Main grebek Begitu Tidak Perlu pengarahan Dilihat dulu Keadaan lingkungannya Kemudian di sisi lain Di sisi lain bahwa Anda itu Jangan gampang Merasa terganggu Kalau sudah urusan Al-Quran 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 dikumandangkan Kok terganggu Iman Anda itu Dimana Sisi lain Anda mendengar Al-Quran Kok terganggu Kenapa harus terganggu Ceramah kok terganggu Kenapa terganggu Bukan Bukankah Al-Iman Di saat diperdengarkan Al-Quran Maka Ternyata tambah iman Tambah kuat imannya Bergetar hatinya Di saat dikumandangkan Al-Quran Disebut nama Allah Nah itu Jadi ada dua sisi ya Yang pertama Saya ulas lagi Bagi yang ingin Menegakkan peraturan Itu sah-sah saja Sah-sah saja Agar tapi tentunya Kerusan adhan Bukan adhan Kalau adhan Hendaknya dikumandangkan Kemudian setelah itu Bacaan Al-Quran Ini harus dilihat Kemaslahatannya Sebab di dalam Islam itu Tidak boleh kita melakukan sesuatu Yang mengganggu orang lain Bayangkan Satu kampung kecil Musolahnya 6 Qurannya Anda bisa dengar apa Kira-kira Quran Mas musolahnya 6 Gede-gedian Baca Quran semuanya Ayatnya beda-beda Anda dengar yang mana Kira-kira Jadi saya menanggapi Itu adalah positif Kalau memang Betul-betul niatnya Untuk merapikan itu Dan semoga bukan niat Untuk menggas Islam Jangan Jangan sampai niat Menggas Islam Insya Allah niatnya positif Kalau niatnya positif Kita sambut Perlu rapikan Karena ada Mohon maaf Ada kampung sangat Islami Kita pernah masuk juga Kampung Islami Adhan itu bersaut-sautan Ya kan Lawbar-lawbar Adhan masih okelah Adhan Orang hafal semua adhan Tapi giliran Al-Quran Baca ini fasul Apa sih Belum lagi Waktu kita bersolat Berjama Allahu Akbar Kita dengar suara Mikrofon Mikrofon sebelahnya Juga dengar suaranya Ini Ini baca Waduham Mungkin Allah Wabar Allah wabar Di sebelahnya Dia ruku Jadi pertimbang Itu sebenarnya Benar Dan ulama dulu Seperti imam Imam Malik Rahimallah Tuhan Merapikan betul Masalah Semacam itu Jadi mohonlah Hal-hal Semacam itu Jangan seteram Kita tanggapi positif Hanya Kita Wanti-wanti Hei Siapapun yang Buat undang-undang Jangan sampai Jangan sekali-kali Membuat undang-undang Atas dasar kebencian Badan Islam Anda akan hancur Tapi jika Anda Buat undang-undang Demi Kelestarian Islam Itu sendiri Maka Allah Akan memuliakan Anda Kita kembali Kedepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jalankan saja Peraturan semacam itu Demi kerapian semuanya Itu baik-baik saja Kalau tidak ada masalah Termasuk nanti Seperti semacam ini Ini dibutuh Tidak ada yang keganggu InsyaAllah tetangga Tetangganya baik semuanya Aman semuanya Pengajian kita ini Daruk ujung ke ujung Sampai jalan raya Kedengaran Mohon maaf Anda yang lewat Tidak akan keganggu Yang jualan Makan yang berjualan Itu adalah Senang Ikut mendengar Dia cerita Yang di kampung Mendengar Kalau semacam ini Ada masalah Tapi kalau sudah Suara Al-Quran Khusus Diputar saja Tanpa ada Diperhatikan Kemudian Bersaut-sautan Al-Quran Nah ini perlu Dirapikan ini Empat masjid Langsung Qurannya bareng Jor-joran Belum lagi Nanti ketemu Orang yang bacaannya Tidak enak Mas pede Baca Al-Quran Sendirian Malam-malam Jum 12 malam 11 malam Sudah bacaannya Al-Quran Orang pada sedih Semoga Allah Menjaga kita Bisa terus Mengangkat syiar Agama Allah Subhanallah Tolong Dengan terlalu Buru-buru Jangan menjadikan Semuanya Sebab permusuhan Kita bisa menangkapi Itu dengan positif Jika tujuannya baik Ayo kita dukung Tidak ada masalah Yang penting Jangan sampai Kami ingatkan Kepada pemerintah Dan yang lainnya Jangan sampai Membuat undang-undang Terbetik di dalam hati Untuk memangkas Syiar agama Islam Kalau ada orang Yang ingin Memangkas Dan meredamkan Api Meneramkan Nur Allah Nur agama Maka dia sendiri Akan direndahkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak lama Itu semuanya Ini saja Wallahu a'lam Bissau